kenapa disebut dengan salafi wahabi bukankah salafi itu adalah pengurangan tergambar atau salafi soleh jadi begini mereka ini nama yang sebenarnya wahabi di kitab-kitab wahabi periode awal gak ada nama salafi 100 tahun yang lalu tahun 1343 wahabi ini pecah mengapa pecah Raja Abdul Aziz pendiri Saudi Arabia setelah kerajaan Saudi ini kuat mengumpulkan puluhan ribu tentara mau menyerbu negara Iraq agar bergabung dengan Saudi ketika tentaranya sudah siap akan berperang ada surat dari Raja Inggris agar tidak dilanjutkan perang biarkan Iraq menentukan nasibnya sendiri Raja Abdul Aziz gak jadi memerangi Iraq karena gak jadi tentaranya pecah yang separuh mengkafirkan Raja Abdul Aziz sementara yang masih setia menganggap sesat mereka akhirnya mantan anak buahnya dibantai saudara puluhan ribu yang mati tentara wahabi dibunuh sesama wahabi dari situ nama wahabi menjadi jelek setiap ada kejahatan di balang dibilang apa wahabi itu akhirnya karena malu dengan nama wahabi ganti nama salafi kalau kita ini gak perlu nama salafi mengapa? kalau wahabi imamnya bukan salaf lahir tahun 1111 mati tahun 1206 kalau imam kita imam syafi'i lahir tahun 150 hijriah benar-benar salaf saudara wafatnya tahun 204 hijriah benar-benar salaf kita yang salaf gak perlu pakai nama salaf mereka yang abal-abal sama dengan rumah makan di padang gak ada rumah makan padang yang ada disini setelah masuk bumbunya sedikit rempahnya sedikit gak begitu padang